Presiden Jokowi Dodo resmi menandatangani keputusan Presiden atau Kepres yang memperhentikan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet. Hal ini disampaikan Koordinator Stofusus Presiden, Ari Dupayana pada Kamis 19 September 2024. Berdasarkan Kepres tersebut, Pramono akan purna tugas per 22 September 2024. Pramono telah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet selama kurang lebih 9 tahun lamanya menggantikan Andi Wijayanto pada Agustus 2015. Jokowi lalu menunjuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebagai PLT Sekretaris Kabinet Kusai mundurnya Pramono Anung. Menunjukkan Pratikno tercantum dalam Kepres nomor 105B tentang pemberhentian dengan hormat Pramono Anung sebagai saskap yang ditekan Jokowi pada hari ini. Sebagai informasi, Pramono mundur usai dikusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta oleh BDI Perjuangah. Pramono berpasangan dengan Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024. Permohonan mundur dari politikus BDIP itu sudah dilayankan sejak awal bulan. Namun, Jokowi terlebih dahulu menaikkan pemberhentian mensos Tridisma hari ini yang maju di Pilkada Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton